Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk sementara waktu melarang kepada petugas medis maupun apotek untuk memberikan obat jenis sirup kepada pasien sebagai langkah antisipasi bertambahnya kasus gagal ginjal agut yang banyak menyerang anak-anak. Dari rilis yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ada 5 produk obat jenis sirup yang harus ditarik atau tak lagi dijual oleh apotek. 5 obat sirup yang dimaksud adalah termorek sirup, fluorine DMP sirup, unibaby cough sirup, unibaby demam sirup, dan unibaby demam drops. Menurut Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Lebak, Yeni Herlinawati, saat ini sudah ada arahan dari BPOM untuk menarik produk yang sudah selesai pemeriksaannya. Produk-produk ini ditarik lalu dikembalikan ke PBF atau Pedagang Besar Farmasi yang merupakan tempat apotek atau klinik mengambil obat. Jadi BPOM kan sudah rilis yang mungkin sudah pada baca bapak ya, rilisnya. Kita apa namanya, mengikuti arahan yang tadi. Jadi untuk 5 produk itu di recall ya, ditarik secara mandiri dari apotek, nanti mengembalikan apoteknya ke PBF di mana tempat mengambil, nanti PBF yang akan mengembalikan ke prinsipal atau ke industri-nya. Sejak adanya kebijakan tersebut, sejumlah apotek di Kabupaten Lebak pun menarik penjualan sejumlah obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Kita udah nanti masih udah ditarik sebenarnya. Nantinya dari prinsipal sendiri, dia produk yang itu itu tarik, nanti diganti sama produk yang lain atau di retur dari ini, dengan tugas faktor. Yang jelas di pengusaha apotek di Lebak, barang-barang itu kita amankan, kita tarik. Dan kita koordinasi sama distributor atau prinsipal yang punya produk itu sendiri. Hingga saat ini lebih dari 100 anak di Indonesia meninggal dunia akibat alami gagal ginjal akut. Umumnya anak-anak yang meninggal dunia masih di bawah 5 tahun. Aril Maranus dan Saepul melaporkan dari Kabupaten Lebak.